Mulai usaha dari nol hingga punya ratusan kolam lele, Harry Purnomo, 46 tahun, warga desa Temuwulan, kecamatan Perak Jombang, lulusan ekonomi yang memilih tak bekerja, demi membesarkan usaha lelenya. Harry, pengusaha ternak lele di kecamatan Perak sudah memulai usahanya ini sejak tahun 90-an, ia memulai semuanya dari nol, dari kolam lele yang hanya satu, kini menjadi ratusan kolam lele, bahkan bisa bertambah. Modal yang ia pakai juga secukupnya di awal mulai merintis usahanya ini, ia tak mengingat pasti berapa modal yang dikeluarkan di awal mengelola bisnisnya ini, pria lulusan serata satu ekonomi manajemen Universitas Islam Malang, UNISMA, Malang ini konsisten meramu usahanya hingga hari ini. Yang awalnya hanya ada satu kolam lele, kini sudah ada sekitar 150 kolam dan masih akan terus bertambah. Lahan milik Harry ini luasnya sekitar 2.800 meter persegi, dengan ukuran per kolam rata-rata 3x7 meter, ratusan kolam lele miliknya ini tidak ia urus sendiri, melainkan ada beberapa karyawan yang ikut membantunya mengurus segala keperluan usahanya tersebut. Ratusan kolam ternak lele ini dipenuhi banyak ikan lele yang terus dialiri air, air yang terus mengalir ini berasal dari sumber mata air. Dalam satu kolam, bisa menampung 15.000 bibit ikan lele, setiap harinya bahkan ia bisa memanen lele dan jumlahnya fantastis, hampir 1 ton setiap harinya per kolam. Lele yang ia rawat di kolam ini diberi pakan kombinasi, pakan pabrikan dengan alternatif, penggunaan pakan alternatif ini disebutnya untuk menekan biaya produksi. Di kolam ternak lele miliknya ini memang hanya pembesaran saja setelah tanam benih, meskipun begitu, dalam sekali panen, ia bisa meraup keuntungan 18 juta rupiah satu kali panen. Selain memiliki ratusan kolam lele, Harry juga memiliki kelompok ternak ikan lele binaan. Kelompok ternak yang ia nahkodai ini memanfaatkan limbah telur untuk pakan alternatif melalui proses pemasakan. Setiap harinya, Harry bisa memanen hasil budidayanya itu tembus sekitar seribu kilogram. Dari hasil panen itu, kemudian ia pasarkan ke beberapa daerah seperti Surabaya, Sidoarjo. 150, di luasan 200 ru, kalau ini panen sudah hampir setiap hari di 1 ton. Penjualannya ke mana, Pak? Ke daerah Surabaya dan Sidoarjo. Pembesaran saja, dari Tebarbeni saja. Selama berapa bulan ini di panen? Dua bulan setengah sampai tiga bulan. Kurang lebih satu ton. Satu ton itu dengan harga sekarang, harga kolam 18 ribu. Berarti sekitar 18 juta. Dari sumber air. Sumber air ya. Ini airnya memang mengalir terus gitu, Pak ya? Iya. Itu gunanya apa, Pak? Kenapa kok alir air ini harus mengalir terus? Karena sebetulnya lele tidak terlalu butuh oksigen sih. Cuman ini kan karena kita tebarnya itu tebar padat, Pak ya. Jadi harus dibantu dengan aliran air untuk pemenuhan oksigen terlalu di air. Kolamnya ini ukuran berapa kali berapa, Pak? Tiga kali tujuh. Satu kolam ini, ini berapa amat, berapa ikan, Pak? 15 ribu bibit. 15 ribu. Hasilnya ketika satu kolam ini sampai berapa ton? Kalau sampai dengan finish, kurang lebih target kita di 1,2-1,3 ton. Ini pakannya menggunakan apa, Pak? Pakannya kita pakai kombinasi mixing pakan pabrikan dengan pakan alternatif produksi kita sendiri. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.